Akhirnya pemilik warung yang disebut-sebut oleh para terpidana dari kasus Vina dan Eki, Bunining, itu berbicara dengan Kang Deddy ya. Di sini ada poin-poin yang menarik yang ngebuat masyarakat itu sepertinya semakin yakin bahwa para terpidana, 8 orang tersebut tidaklah bersalah dari putusan yang sudah diberikan 8 tahun yang lalu. Kenapa banyak orang yang sekarang sudah mulai tidak percaya lagi dengan hasil hukum yang sudah ingkrah? Karena satu persatu statement-statement yang menguatkan bahwa mereka adalah tersangkanya saat itu ditangkap oleh penyidik, itu semakin berguguran. Misalnya kita bahas yang sekarang adalah terkait dengan alibi yang dipakai oleh para terpidana bahwa di malam 27 Agustus 2016, mereka itu sekitar jam 9an katanya lagi nongkrong di dekat warungnya Bunining karena depan dia itu, mereka nggak nongkrong di warungnya Bunining ya, tetapi di depan warungnya Bunining yang masih satu bagian rumah di situ. Itu adalah milik kakaknya yang sudah meninggal dunia dan memang sudah tidak dipakai lagi. Malam hari itu Bunining mengakui apa yang disampaikan para terpidana itu memang kenyataannya, karena malam itu saya setelah sholat isya katanya, ada putra saya juga lagi tidur saat itu, saya itu dengar suaranya berisik banget di luar, yaudah saya keluar aja ketok-ketok sebuah tempat gubuk tersebut mungkin dari papan, karena dibilangnya di ketok-ketok bilang gini, jangan ribut, pindah sana, saya tegur mereka, saya bilang katanya saya mau tidur gitu, jangan ganggu, dan akhirnya mereka tuh langsung aja pindah gitu, dia pindah ke salah satu terpidana juga rumahnya, setelah pindah ke situ baru pindah ke rumahnya Pak RT, yang Pak RT tuh punya anak namanya Kavi, dan Kavi tuh juga ikut kumpul pada saat malam hari itu, tetapi kan ini juga unik ya, Pak RT-nya ngebantah gitu, bahwa Pak RT tuh nggak benar bahwa dalam BAP-nya di tahun 2016 tersebut, Pak RT bilang bahwa para terpidana ini menginap di rumahnya Pak RT, tempatnya Kavi tuh putranya, bukan di malam minggu, tetapi adalah di malam selasa, nah ini yang bertolak belakang dengan keterangan Bunining, siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi sekarang aku lihat kecenderungannya bahwa masyarakat lebih percaya dengan keterangan Bunining, apalagi beliau ini di tahun 2016 ternyata menurut pengakuannya tidak diambil BAP-nya, tapi di tahun 2024 ini baru pertama kali diambil berita acara pemeriksaannya, mulai dari Polres, Polda, sampai Mabes Polri, sudah dilakukan pemeriksaan beberapa kali, dan yang diceritakan adalah betul tentang peristiwa tersebut, tapi Bunining nggak tahu nih jamnya jam berapa, ya kurang lebih adalah saya habis tidur isya aja begitu, tapi ternyata kan memang jamnya tidak match, bukan tidak match, tapi tidak tahu, tetapi kan peristiwanya ternyata sama, para terpidana mengakui abis dari warungnya Bunining depannya diusir sama dia, dan isu itu ternyata kan benar, ada konfirmasi dari Bunining, terlepas ada yang bilang bahwa kan Bunining tidak melihat, Anjas itu kan gelap katanya, dia kan mengatakan dia nggak ngelihat siapa aja yang ada di warung tersebut, tetapi cuma ngetok-ngetok doang karena gelap, tetapi kan Bunining juga secara tersirat ya, waktu ngobrol di wawancara ini, beliau bilang bahwa, wah saya kaget gitu kok tiba-tiba mereka menjadi tersangka, ditangkap polisi, bukannya malam itu saya yang tegur, nah itu adalah sebuah simbol yang menunjukkan bahwa, sebenarnya Bunining itu yakin, para terpidana itu adalah orang-orang yang diketok sama dia malam hari itu, cuman karena mungkin ibu ini kan dari daerah, ngerasa ketakutan, juga sudah usianya sepuh ya, jadi nggak mau terlibat terlalu banyak, jadi dia merasa bahwa, pokoknya saya nggak tahu, saya nggak tahu, saya tahu cuma gitu doang, ngomongnya saya nggak tahu, saya cuma taunya gitu doang, tetapi kalau pada saat ngobrol, kita pahami kata-katanya, ya dia pun sudah yakin, sebenarnya yang terpidana itu adalah mereka yang mereka tegur, mereka adalah yang ditegur di malam hari itu, karakter dari para terpidana termasuk anak yang nurut lho, walaupun mereka sedang minum ciu ya, alkohol gitu, kalau orang yang berontak, nakal banget, kalau ditegur begitu biasanya akan ngelawan, bodo amat gitu, saya nggak mau pindah, suka-suka saya gitu, tapi kan berbeda dengan para anak muda di daerah tersebut, dia akhirnya mengalah sama ibu-ibu, yaudahlah pindah, itu sebuah simbol bahwa, ya memang minum-minuman itu di Indonesia adalah hal yang sangat negatif gitu kan ya, tetapi mohon maaf nih ya, tidak semua mentang-mentang hal negatif situ, akan merujuk kepada banyak hal, nah terus juga, mengenai pindah ke rumahnya Kavi ini, ini kan juga ada keterangan, yang harusnya juga digali lebih dalam, pada saat BAP 2016, ternyata kan, menurut keterangan sejumlah saksi ya, yang ada dalam peristiwa ini, yang diperiksa oleh penyidik tahun tersebut, 2016, yang masuk BAP itu cuman, cuman bapaknya doang, Pak RT-nya, tidak ada Kavi, bener nggak nih, bukannya Kavi juga ditangkap tuh, dia sempat menginap di penjara, Kavi itu sempat di sana juga, apakah kita nggak ngerti nih, apakah BAP-nya Kavi ini, tidak dikonsider di dalam persidangan, apakah Kavi juga sebenarnya dipanggil dalam persidangan, kalau dibilang Kavi tidak di BAP, kayaknya fakta menunjukkan tidak seperti itu, karena Kavi juga pernah di penjara, pasti juga ada pemeriksaannya, tetapi apakah dia ini, BAP-nya dipertimbangkan dalam persidangan, apakah dia juga dihadirkan dalam persidangan, sepertinya tidak, yang dihadirkan hanyalah Pak RT-nya aja, makanya spekulasi di masyarakat, beredar bahwa kesannya nih, kayaknya Pak RT ini, dalam tanda kutip, hanya mau menyelamatkan putranya aja, makanya dia mengorbankan, anak-anak yang lain ya, karena secara logika ya, karena malam hari itu kan, para terpidana bersama Kavi juga, plus dengan beberapa temannya lainnya, yang tidak terpidana, karena ada 10 orang sebenarnya, yang ada dalam peristiwa di rumahnya Pak RT tersebut, 10 orang tersebut, plus dengan Sudirman juga, tapi Sudirman itu, tidak ikut dari peristiwanya Bu Nining, dan juga di salah satu terpidana rumahnya, dia hanya muncul pada hari Minggunya, sekitar setengah 7 pagi, katanya ada Sudirman, pada saat mereka sudah bangun hari itu, nah kemudian juga Bu Nining bilang, saya itu baru tahu beberapa hari kemudian, pada saat mereka ditangkap, itu adalah berarti di 31 Agustus 2016, baru tahu, dan Bu Nining mikirnya bahwa, ini gara-gara mungkin kayak, masalah motor, yang tidak ada STNK-nya, atau mereka tidak pakai helm, dipikirnya adalah ke arah sana, tetapi pada saat di cross-check lebih dalam, wah kok katanya dia tuduhannya, telah melakukan perbuatan seperti itu, ke Vina dan juga Eki, Bu Nining pun sama sekali tidak percaya, masa sih mereka berani seperti itu, karena kan secara profil, ya kalau secara profil kan udah tahu lah ya, tidak usah kita bahas berkali-kali, tetapi secara logika aja, karena kan malam itu, bukannya mereka yang baru saja gedok-gedok gitu, karena keterangannya Bu Nining ini, kalau jam sembilanan malam, akan sangat bertolak belakang, dengan BAP, yang diakui oleh Liga Akbar, pada tahun 2016, yang sekarang dicabut, waktu itu Liga Akbar mengatakan, jam sembilan lebih 15 malam, dia ini sama Vina dan Eki, dikejar-kejar sama sejumlah motor, loh bukannya jam sembilanan itu, para terpidana itu sedang berada, di depan rumahnya Bu Nining, warung tempat bekas, dari kakaknya yang sudah meninggal dunia, lantas apa yang terjadi gitu, makanya ada sebagian netizen, yang berpikir bahwa, oh mungkin aja Anjas, Bu Nining gak diperiksa, karena nanti ini akan bertentangan, dengan keterangannya Pak RT, keterangan juga Liga Akbar saat itu, yang ngebuat kita semakin curiga, kan akhirnya Liga Akbar mengakui, bahwa pada saat dia di BAP, itu kan memang yang melawan carai dia, adalah seorang penyidiknya, bukan Ibturudiana, tetapi dalam penyidikan tersebut, ada Ibturudiana, ini disampaikan dari kuasa hukum Sakatatal, yang mendengarnya, pada saat fakta persidangan, itu ada di sana, bahkan Ibu Titin pun juga mengatakan begini, saya tuh dari awal udah curiga, dengan Liga Akbar, karena pada saat dia ngomong di persidangan, dia kelihatan bingung, dia kelihatan kosong gitu, tapi dia mengakui bahwa, pada saat dia memberikan keterangan BAP tersebut, ada Ibturudiana di dekatnya, jadi kita bisa paham nih, apakah ini rekayasa yang sebegitu luar biasanya, makanya nggak heran, kalau Ibturudiana terbukti, melakukan hal tersebut, jelas PT DH ini, akan segera didapatkan oleh Ibturudiana, kalau memang terbukti, dia sudah merekayasa semua ini, kemudian juga, saya di BAP, dari Polda sampai Mabes Polri, dan saya itu mengatakan, apa yang saya tahu aja, pokoknya saya nggak tahu apa-apa, pesannya Ibu Ninding tuh ketakutan sih, mudah-mudahan ini, penyidik bisa lebih aware ya, terhadap isu ini, karena kan, ya bagaimanapun juga, Ibu Ninding kan maksudnya sudah sepul, dan dia juga, ya orang tua gitu loh, kalau ada urusan begini, kayak takut banget gitu, nah untuk update, dari Pegi Setiawan hari ini juga pun, ada sejumlah keluarga dari Pegi ya, yang dipanggil ke Bandung, di Polde, Jawa Barat, ada salah satu ayah dari Eka Sandi, yang dimintai keterangan, terkait dengan beberapa, ini kayak klarifikasi sih, kejadian di tahun 2016, terkait dengan Ibu Ninding, untuk pengecekan satu sama lainnya, pernah juga ketemu Kavi, Kavi ini, yang anaknya Pak RT teman-teman, ini dikatakan bahwa, sebelum kejadian tersebut, sering ketemu Kavi, tetapi setelah kejadian, kok nggak pernah ketemu sama sekali, kayaknya kesannya gini ya, kalau Kavi dan Pak RT, ngerasa di jalan yang benar, mengatakan kebenaran, kenapa harus takut sama, warga di sekitar, tau mereka, tidak punya kekuatan, ekonomi ataupun sosial, melakukan apapun kepada mereka, tapi kok tiba-tiba, menghilang begitu aja, rumah Pak RT, dengan rumahnya Eka Sandi, ini jaraknya sekitar, 100 meteran aja, nama-nama yang kumpul, di malam hari itu, nih teman-teman ya, ada Eko, Hadi, Jaya, Supri, Eka, Sudirman, terus juga, Teguh, Pramudia, Okta, Udin, dan Kavi, itu adalah, nama-nama yang kumpul, di rumahnya Pak RT, Sementara Sakatatal, dan Rifaldi, itu gak kumpul, kalau Rifaldi itu, ditangkapnya, itu terkait dengan, dia membawa senjata tajam, yang dia lagi berantem, sama pacarnya, kemudian dia ngacak-ngacak, ada warung di sekitarnya, makanya dia ditangkap, pada tanggal 30 Agustus 2016, sehari sebelum, ketujuh terpidana itu, ditangkap teman-teman, ya sudah, kita lihat nanti, perkembangannya seperti apa, tapi ayah dari Eka Sandi ini, menangis, dan mengatakan bahwa, ini sudah 8 tahun, mereka di penjara, katanya kami pengen keadilan, kami pengen ketemu dengan mereka, sebenarnya, sepertinya mereka tidak bisa ketemu ya, apakah karena, memang bukan jam besoknya, kita akan update kembali, terkait dengan ini, terima kasih sudah menonton, bye semuanya,